Intro Ibrahim A.S. menerima apapun Coba kita lihat bagaimana Ibrahim A.S. setelah menikah dengan Siti Sarah Dia berdoa Rabiha Beli Minas Salihin Tapi pun belum dikarunia seorang anak Sampai kemudian dia menikah dengan Siti Hajar di umurnya 86 tahun Baru kemudian Allah berikan anak Nah setelah lahirnya anaknya Kemudian setelah beberapa tahun kemudian Siti Sarah pun melahirkan Lalu kemudian diberilah nama anaknya Ishak Di usia Ibrahim A.S. 99 tahun Lama penantian Tapi selalu mendahulukan perintah Allah Dan apapun yang menjadi tanggungan Allah Dia terima dengan baik Dia tidak pernah risau dengan apa yang menjadi urusan Allah SWT Yang ketiga Ibrahim A.S. menjawab Aku dicintai oleh Allah Nabi Ibrahim itu tidak makan di pagi hari Dan di sore hari Kecuali bersama dengan tamunya Bahkan sejarah mengatakan Ketika makanan dihidangkan di rumahnya Dan tamu belum ada yang datang Dia berjalan satu mil, dua mil, sampai tiga mil Untuk apa dia berjalan? Untuk mencari tamu Setelah ada tamunya Baru dia makan bersama Beda dengan kita Nanti tamu pulang baru kita makan Inilah hebatnya Ibrahim A.S. Tiga hal yang menyebabkan beliau dicintai oleh Allah Maka untuk mendapatkan cintanya Allah Perlu ada amalan Perlu ada amalan yang kita lakukan terus menerus Sebagai nama pula kita lihat sejarah Indonesia Satu hal yang sering saya sampaikan Kisahnya atau sejarahnya Jendral Sudirman Tentu para pemirsa Ya banyak tahu tentang Jendral Sudirman Tetapi ada satu hal Bahwa ternyata Jendral Sudirman itu Tidak pernah ditangkap oleh Belanda Sampai ada orang yang bertanya Wahai San Jendral Kenapa engkau tidak pernah ditangkap oleh Belanda Beliau menjawab Tentu karena rahmatnya Allah Ini wudid ketawaduan Ya tentu karena rahmatnya Allah Dia tidak mengapa Wah saya memang hebat Oh memang saya luar biasa Saya jago Tidak Tapi dia mengembalikan bahwa ini rahmatnya Allah Tetapi rahmat Allah itu Turun kepada aku Karena tiga amalan yang saya lakukan Pertama Kata Jendral Sudirman Aku tidak pernah ditangkap oleh Belanda Karena aku tidak pernah lepas wuduku Maka ada satu prajurit Dari Jendral Sudirman Bukan membawa peluru Bukan membawa senjata Bukan membawa bom Tidak Tapi membawa kendi air Yang berisi air Yang ketika San Jendral itu batal wuduknya Dia panggil prajuritnya Bawakan aku air Aku ingin memperbaharui wuduk Ternyata nilai spiritual dari wuduk itu Itu luar biasa Saya yang cerama Pada kesempatan kali ini Saya usahakan berwuduk terlebih dahulu Baru kemudian menyampaikan cerama Ada nilai spiritual dari wuduk itu Maka ketika ingin memberi nasihat Semua kita sebelum keluar ke kantor Ke pekerjaan, ke kebun Maka usahakan berwuduk Ini juga adalah pesan Rasulullah SAW Kepada Anas bin Malik Wahai Anas Janganlah kau tidur Sebelum engkau berwuduk Ketika kau meninggal Dalam tidurmu Kau mati syahid Wahai Anas Jika engkau bisa lakukan Hendaklah engkau berwuduk Ketika hendak keluar rumahmu Ketika di tengah jalan Kau meninggal Kau mati syahid Begitu pentingnya Wuduk Itu pertama Dia tidak pernah lepas wuduknya Seorang jeneral yang menjaga wuduknya Maka kalau corona Yang melanda kita Lalu kemudian ada cuci tangan Dimana-mana disiapkan alatnya Di kantor-kantor Di pasar-pasar Dan sebagainya Jauh-jauh hari Islam mengajarkan Ada namanya wuduk Bagaimana membersihkan diri Yang kedua Beliau menjawab Saya tidak pernah ditangkap oleh Belanda Karena saya tidak pernah telat sholat Bayangkan seorang jeneral Yang berada di medan perang Berada di tengah hutan Untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia ini Ternyata Sang jeneral ini Tidak pernah telat Melakukan sholat Maka ada sebuah prinsip Jangan katakan kepada sholatmu Bahwa saya sedang sibuk Tapi katakanlah kepada kesibukanmu Bahwa waktu sholat telat tiba Begitulah para sahabat Menjaga sholatnya Sampai-sampai Kalau sahabat Rasulullah Bukan hanya menjaga Waktu sholatnya Bukan hanya menjaga Ikut takbir pertama Bersama dengan imam Sampai sholatnya pun Dia usahakan di sholat yang pertama Karena dia yakin Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalahat kepada mereka yang sholat di sahabat yang pertama Misalnya ada seorang sahabat Dia terlambat ke masjid Akhirnya dia berada di posisi yang kedua Karena di sahabat yang pertama sudah penuh Sebelum sholat dia mencolek sahabat di depannya Wahai sahabatku Bisakah kau berada di belakang mundur Saya maju ke depan Selesai sholat Ambil kebunku yang luas itu Apa kata sahabat di sahabat yang pertama Aku tidak mau Karena Allah jauh lebih kemuliaannya di sahabat yang pertama ini Ketimbang kebunmu yang begitu luas Begitu mereka menjaga sholatnya Bukan hanya sholat berjamaah Sampai pada sahabat yang pertama mereka jaga Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah SWT Ini yang kedua Bahwa beliau diselamatkan oleh Allah Karena tidak pernah telat melakukan sholat Maka jagalah sholat Bahkan kalau di dalam kajian tasawuf Dikatakan seperti ini Kalau ingin mendapatkan kehusuan di dalam sholat Mestinya antara wudhu dengan sholat Itu tidak ada perkataan tentang dunia Nah kita ini mulai dari wudhu Sampai sholat Banyak sekali persoalan yang kita perbincangkan Bahkan ulama mengatakan begini Ketika sholat duhur Dalam keadaan wudhunya masih baik dan tidak batal Sampai masuknya waktu asar Itu kan boleh melakukan sholat asar Tanpa berwudhu kembali Kenapa? Karena wudhunya dari sholat duhur itu belum batal Tetapi kalau kajian tasawuf mengatakan Bahwa ketika antara duhur dengan asar tadi Mulut ini sudah berbohong Mulut ini sudah menceritakan air orang lain Lebih baik kau berwudhu kembali Bukan karena batal secara syariat Tetapi energi wudhu itu sudah hilang Maka jangan heran kau tidak bisa khusyuk di dalam sholat Karena energi wudhu itu sudah hilang Nah ini yang kedua Bahwa beliau tidak pernah telat melakukan sholat Menjaga wudhunya Kemudian menjaga sholatnya yang tepat waktu Yang ketiga Kenapa beliau tidak ditangkap oleh Belanda Beliau menjawab Karena saya ikhlas memikirkan rakyat Inilah pentingnya Dasar sebuah perjuangan Adalah keikhlasan Keikhlasan itu adalah Hanya Allah yang menjadi tujuan Dipuji tidak membuat dia sombong Dihina tidak membuat dia Kemudian berpasrah diri Tetapi keikhlasan dan dia berbuat Hanya karena Allah Itu amalan General Sudirman Nah ini yang kita bahas Ibrahim AS dicintai karena ada amalannya tadi Kemudian General Sudirman pun Dicintai oleh Allah karena ada amalannya Pertanyaannya Amalan apa yang bisa kita lakukan Sehingga Allah mencintai Salah seorang sahabat Nabi bertanya Ya Rasulullah Kira-kira apa yang bisa aku lakukan Agar Allah mencintai Apapun yang bisa aku lakukan Agar manusia mencintaiku Apapun yang bisa aku lakukan Agar aku menjadi orang yang kaya Dan apapun yang bisa aku kerjakan Agar aku sehat Dan apapun yang bisa aku kerjakan Agar umurku panjang Dan apapun yang bisa aku lakukan Dan agar kita bersama di syurga ya Rasulullah.